Ya, pemirsa Kejaksaan Negeri Bungo melimpahkan berkas perkara Ahmad Legianto atas kasus kredit fiktif BRI Syariah Bungo ke Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa melanggar undang-undang tentang tindak pidana korupsi akibat perbuatan terdakwa merugikan negara sebesar 15 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Bungo telah melimpahkan berkas perkara Ahmad Legianto tersangka kasus kredit fiktif BRI Syariah Bungo. Tersangka merupakan akun ofisir Bank BRI Syariah Cabang Bungo yang mana pada kasus tersebut tersangka melakukan dugaan tindak pidana korupsi pada tahun 2017 dengan mengajukan proses pinjaman 48 nasabah kredit multiguna BRI Syariah. Dari hasil audit diproleh indikasi kerugian keuangan negara sebesar 15 miliar rupiah. Dalam pelimpahan tersebut, Yandri Roni selaku humus pengadilan Negeri Jambi membenarkan adanya pelimpahan terdakwa atas nama Ahmad Legianto perkara tindak pidana korupsi BRI Syariah Cabang Bungo dengan dakwaan primer pasal 2, suflider pasal 3 undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Hari ini telah dilimpah lagi perkara tipikor dari Morang Bungo. Perkara tipikor Bang Sariah Mandiri, yaitu nama terdakwanya Ahmad Legianto. Yang mana dakwaannya dakwaan primer pasal 2, suflider pasal 3 undang-undang tipikor. Ada pun mandiris hakimnya terhadap perkara ini Pak Kopioner yang kebetulan SK tipikornya juga udah turun. Kopioner SHMH, anggota 1 Pak Berlan Panjaitan, SHMH anggota 2 Bungo Ia Cinta Manalu. Sidang perdana akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dengan Majelis Hakim Korpioner sebagai Hakim Ketua, Bernat dan Simta sebagai Hakim anggota. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!